Halo sobat kali ini saya akan berbagi tips cara aktifasi di Google Play Playstore Oke kali ini saya akan mengambil suatu buah aplikasi ke sekarang silakan teman-teman masuk ke akun alamatnya fly.google.com ini aplikasi saya yang baru yaitu guru dan membuat aplikasi ini tanda ini tanda ada centang centang seperti ini ini harus hijau semuanya di deskripsi singkat deskripsi singkatnya biasa siapkan sini Wow sekarang kita tambahkan icon dengan ukuran 512 kali 512 jadi sebelum kita menaktar kita sehatkan icon icon kita gunakan ini kita setkan 512 jadi apa sih kita setan ada icon 114 120 512 ke 512 sering 24 500 dan 4.064 dan beberapa potongan capture ini saya tambahkan 512 ke 512 jadi ini saya tambahkan 512 ke 512 kita langsung bawa aja ponsel dan akan akan tambahkan yang lagi Android TV kalau teman-teman Android TV satu aja satu aja baru selesai sekarang kita yang di grafisnya 1024 x 500 ini ada tanah bintang wajib artinya nah ini 180 x 120 kemudian sepang lupi ini bisa diinginkan video penguang kalau ada 4.900 ini kategori kita pilih aplikasi pilihan kategori karena ini aplikasi berkat dengan guru maka dia penyelidikan 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 kategori penyelidikan 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 semuanya hanya sama hapie ada 162 boleh masyarakat ini oke ini udah ini udah setengah hai 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 ini sudah satu hijau Hai terang-anggung Hai berlilis aplikasi kalau aja terakhir berhati-hati konten Oh ya berarti kita harus kita alis aplikasi dulu kita masuk ke track produksi kelola ini disini kita akan mengaktifkan aplikasi kita ini aplikasi Android kita jajah file pengen kan gimana aplikasi ini Hai bilang bisa-bisa setelah dulu terhadap itu oke enggak siap enggak 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 ini tadi di copy masukkan di antara ID sampai ID nya ini kita cek sudah selesai masih ngambil ini 74 itu dulu sampai selesai kita bisa melihat dulu 12,1 megahack selesai simpan ini masih ngambil 500 kita kurangi masih terlalu kurangi kita kurangi coba oke sudah sudah kita kurangi 500 kata pinjau kita lihat semua oke kalau sudah kita kembali ke kita bergantung konten lanjutkan kemudian ingat aplikasi penjual penjual karena penjual itu aplikasi guru maka dia kasih penelitian mereka beli kasih berisi materi kerasan tentu saja tidak boleh ya kami bersematian seksual tentu saja tidak boleh bolehkah aplikasi bersebasan kompetisi menyimpan awal mungkin awal belakang kesimpulasi oleh penggambaran atau berlarang tidak dan lain apakah game mungkin menggunakan ini tidak ini kalau pesan ini temen-temen aplikasinya menjual ini ya kalau disenggaknya menjual tak simpan ke sini hai 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 ini brenti the transfer line oke sudah aktif konten aplikasi yang gratis kekersediaan kita klik aja tersedia semua negara anak aplikasi ini berisikkan jika ini teman-teman sudah ada iklannya klik ya tarikannya nanti auto izin kemudian 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 kita gunakan nge-app kita mulai klombo busi target apakah klombo busi target untuk aplikasi anda Anda harus menambahkan aplikasi guru yang 18 plus menarik bagian anak-anak mau tidak aplikasi guru kirim ini sudah centang hijau semuanya sekarang kita kembali ke release aplikasi ke loran untuk ke loran untuk ke loran ke loran Hai teman-teman curang oleh kepentingan kompulsi konfirmasi Hai ketemu sebentar Oke sekarang aplikasi kita sudah selesai dirilis kita tinggal melingkuh persetujuan dari Google Play melingkuh publikasi artinya ini persetujuan dari Google Hai ini statusnya ini tanggal rilis atau perembaruannya kebetulan punya sehat kemarin podcast-nya baru-baru-baru semuanya kebetulan pas liburan instalatif ini informasi beberapa orang atau beberapa gadget yang terinstal nanti kasih 10 ini 20-150 Oke ini tinggal persetujuan kalau sudah ada persetujuan nanti ini otomatis langsung muncul seperti ini Oke demikian tutorial cara mengupload aplikasi di Google Play Store ini teman-teman yang mengalami kesulitan atau kalau mungkin ada masalah bisa bertanya di kolom komentar tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng dan tanda jempol serta bagikan video ini sampai jumpa di video selanjutnya